Hai mengenal dari game yang ada dari Korea Selatan yaitu adalah Drosoft Kingdom Revives nah untuk game yang gabungin sistem nft ini play to earth dan juga desentralis finance metaverse dao nft pay to earth and defy dari opening new horizon for 2d game game yang ngajakin player untuk ngebangun atau bikin sebuah toko ataupun draw shop di bagian sini nantinya di dalam shop tersebut bisa diisi seperti gacha machine claw dan pastinya bakal ada pelanggan yang bisa datang ke toko tersebut semua item dalam game ini dalam bentuk avatar dari landing gacha itu berbentuk nft yang bisa diperjual belikan antara player satu dengan player yang lainnya dan di bagian sini kita bisa mengetahuin untuk harganya itu udah ada di bagian marketnya wobi get IO ataupun Max Global draw shop ini sendiri kita bisa lihat dari nft-nya avatar land machine doll lalu picture art itu semuanya dalam bentuk nft yang bisa kita jual belikan itu tadi genre game ini bisa dikatakan seperti game simulation dan strategi karena player harus bisa memanajemen sebuah toko biar bisa banyak pengunjungnya governance disini ada juga untuk tutorialnya fitur-fiturnya serta joystick token ataupun token yang akan kita dapatkan dari game ini kita lihat terlebih dahulu jika kalian bingung dengan sebuah game yang ada di draw shop kalian bisa salah satunya membaca sebuah layer ataupun channel lag kita harus mengetahuin terlebih dahulu nih game dari Korea Selatan ini kita bisa mendapatkan cuanya bagaimana sih dan mempelajari cara membuatannya connect walletnya lalu mengerjakan game ini itu harus bagaimana jadi sangatlah mudah banget so langsung aja dimana kalian bisa untuk lihat di bagian web3 disini ada untuk bagiannya action RPG MMORPG MOBA dan juga strategi nah karena kita bahas draw shop Kingdom di bagian reverse ini kita mempunyai 7 course dan 35 video dari salah satunya kita lihat judul-judulnya yaitu pengenalan game draw shop Kingdom lalu yang kedua aset nft di draw shop Kingdom cara menghasilkan profit di draw shop cryptocurrency di draw shop Kingdom rank and reward draw shop Kingdom fitur and avatar di draw shopnya lalu spesial update tentang game ini Wow inilah yang gue suka dari web3 sendiri karena memberikan sebuah pengetahuan dan juga bagaimana kisih kita bisa mendapatkan cuan dari hari bermain sebuah game yang sederhana karena game strategi yang sudah gua kumpulkan gua buatin sebuah konten banyak banget untuk strategi-strategi dari game-game lain kapan lagi kan sekarang kita bisa mendapatkan cuan dengan hanya bermain sebuah game Nah itulah yang gua rekomendasikan buat kalian semua Hai players kenalin aku Inaima dan kesempatan kali ini aku bakalan ngenalin salah satu nft game asal korea dan konsepnya tuh menarik banget dan mirip nih kayak game tycoon series ataupun lemonade tycoon atau zoo tycoon yang ada di tahun 2000an penasaran kan let's check this out di game nft yang bakalan aku bahas kali ini kamu tuh bisa ngebangun dan mendekor sebuah toko nih yang isinya tempat bermain ibarat tuh kayak bangun timezone timezone gitu yang bisa nanti kamu bisa isi mesin-mesin permainan gacha dan nantinya bakalan ada pelanggan yang dateng ke toko kamu nama gamenya ini adalah draw shop kingdom reverse catut ya game ini tuh ngegabungin sistem nft play to earn dan decentralize finance jadi semua in game itemnya itu berbentuk nft dan bisa diperjual belikan antar players yang artinya kamu bisa menghasilkan cuan dari game ini makin penasaran kan sama game yang satu ini tenang aja play 3 bakal mengupas tuntas soal game yang mulai dari tutorial gameplay mengenai user interface sampai juga rules game yang ada di draw shop kingdom reverse Oke so mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang draw shop kingdom dengan menggunakan webtree dimana kita bisa untuk mempelajari sebuah pengetahuan terbaru nah jangan lupa bahagia see you next time salam profit bye 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 Terima kasih telah menonton!